Pemilik tanah terdampak pembangunan jalan tol di Kelurahan Pijauan, Kecamatan Jampi, luar kota Kabupaten Moro Jampi, menolak nilai ganti untung kompensasi pembebasan lahan. Warga protes karena besaran uang kompensasi yang ditetapkan, tim penilai dari kantor jasa penilai publik dinilai jauh dari harga pasaran. Masyarakat pemilik tanah terdampak jalan tol Jampi, Betung, di Kelurahan Pijauan, Kecamatan Jampi, luar kota Kabupaten Moro Jampi ini, menolak besaran ganti untung pembebasan lahan. Mereka menilai harga yang telah ditetapkan oleh tim penilai dari kantor jasa penilai publik tidak sesuai dengan harga pasaran. Warga mengaku sangat dirugikan karena nilai ganti untung yang diberikan dianggap sangat rendah, lantaran tidak sebanding dengan nilai aset yang mereka miliki. Harga tanah yang ditetapkan berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000 per meter. Sementara harga pasaran tanah ditaksir warga mencapai Rp100.000 hingga Rp500.000 per meternya. Menurut warga, data dukung sebagai data pembanding hasil penilaian pengadaan tanah untuk tiang sutet tahun 2018 dan bukti transaksi lainnya diduga diabaikan. Warga menduga bahwa data yang digunakan oleh KJPP dalam menentukan harga tanah warga dengan menggunakan standar lahan perkebunan. Padahal lahan tersebut berada dalam lahan permukiman dan perumahan elit. Masyarakat pemilik lahan berharap pemerintah dapat melakukan penilaian ulang nilai uang ganti untung untuk pembebasan lahan tol di Kelurahan Ijoan. Kami sebagai pemilik lahan hari ini berkumpul, untungannya bukan suara karena kemarin setelah kami terima pendilaian dari KJPP, kayaknya tidak sesuai lah dengan yang kami harapkan. Karena pendilaiannya dari sosialisasi yang dahulu di ketiga kelipat dari harga pasar. Ternyata pada saat kami terima sekarang, tiga kelipatnya di bawah harga pasar. Jadi tidak sesuai lah janji yang diucapkan itu dengan kenyataan yang kami terima sekarang. Jadi itu kami keberatan lah, kami tidak menghalangi untuk proyek jalan, kalau tidak. Kami tetap mendukung program pemerintah tetap, tapi tolong dihargailah kami sebagai warga yang pemilik lahan yang terkena di jalan. Pada prinsipnya warga yang tanahnya terdampak sangat mendukung penuh program strategis nasional pemerintah tersebut. Namun warga berharap mereka juga mendapatkan nilai ganti untung yang sesuai dengan harga pasaran tanah. Masyarakat yang terhimpun di dalam forum komunikasi pemilik lahan jalur tol di Kelurahan Pijuan melakukan musyawarah menyikapi penilaian KJPP. Alasannya bagaimana Pak? Alasan kami yang pertama, hasil penilaian KJPP tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan hasil penilaian KJPP tahun 2018. KJPP tahun 2018 hasil penilaiannya itu 100-500 ribu per meter. Nah sementara sekarang tahun 2023 penilaian KJPP hanya 30-60 ribu per meter. Kemudian yang kedua, kami menduga KJPP menggunakan cetenda perkebunan, sementara lahan tersebut berada di pemukiman dan perumahan elit. Diketahui terdata ada lebih dari 20 warga pemilik lahan terdampak jalan tol di Kelurahan Pijuan menggelar musyawarah bersama. Mereka sepakat menolak dan menandatangani surat keberatan nilai ganti untung yang disodorkan oleh pihak KJPP. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!